Sini tempatnya menimbaimu, tuangkan kreatifitasmu, berbudi-bekerji, menispirasi, juga berprestasi, cakap teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Bapak Jepri, Wakil Kurikulum Bidang Al-Islam Kemahmarihan, kemudian Bapak Enfonggir, Pemajari kita pada pagi hari ini. Daftar begitu 137 orang. Jadi 145 kuota kita, 137 yang daftar. Jadi ada tersisa sekitar 8 lagi yang tak terpenuhi. Tapi Alhamdulillah lebih banyak di tahun yang lalu. Untuk IPS, ada 45 kuota kita yang terdaftar itu 37 orang. Jadi untuk tahun ini, siswa kita cukup banyak yang mendaftar. Tapi proses untuk memilih jurusannya, memilih jurusannya, nanti sedang kita bimbing anak-anak kita, insyaAllah biar aslin mulai, sebagian juga mungkin dahulu. Kemudian anak-anak yang kembali itu salah. Lagi-lagi ini, bilang. Pertama, dorongan kuatnya itu ikut kawan. Lala Pak, kawanku semua kemari, Pak. Ke jurusan ini, Pak. Kamu mau kawan, mau ikul, ya? Atau kamu mau ikul, ya? Ya, dua-duanya, Pak. Jangan. Yang dipikirkan masalah itu. Pilih jurusan yang memang peluang kerjanya nanti ketika kamu tambah besar. Ini saya kasih. Kemalikum saleh, jurusan vokasi SNK, guru vokasi SNK. Ini jarang sekali ini, Pak. Kalau kamu tambah, bakal dicari guru apa? Cari SNK, SNK, ya? Kelas 12, hampir seluruhnya ikut, ya? Dan terwakili oleh beberapa orang, ya? Yang cukup banyak itu adalah kelas 12 di pas 1. Untuk outing kelas, itu ada tiga kampus yang kami kunjungi. Pertama, Uni Med, Universitas Negeri Medan. Kedua, Politeknik Media Kreatif. Dan ketiga, Keungsur. Kenapa kami buat kegiatan studi kampus? Karena kami kepingin anak-anak kami, ketika tamat nanti SMA, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Bapak-Ibu, perlu kami sampaikan, sejak 2010, ketika Pak Tongir jadi Kepala Sekolah, SMA Muhammadiyah selalu yang teratas, meluluskan siswa-siswinya untuk jalur undangan ke perguruan tinggi negeri. Sama Pak Jeffrey setorannya, atau sama Pak Isan setorannya. Sudah mulai, belum? Sebagai ruta yang belum, silahkan. Jangan sampai nanti malah kamu ketenger. Kedua, ujian praktis, selanjutnya saja. Silahkan sama Bapak juga, sama Pak Jeffrey, sama Pak Isai juga bisa. Tiga, ujian hapalan just 30, minimal 6 surah. Just 30 anak Bapak ya, mulai dari Anabak sampai Anas. Tapi jangan nyangkul, kata Pak Jeffrey. Kalau jantung semuanya enak, maka kami batasi sampai dengan adjuha, alayl, 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 kata Pak Jeffrey. Bibatasi sampai alayl. Jadi Anabak sampai alayl. Kan enaknya itu. Apa yang baik? Kepala Allah, kemungkinan pun, bila itu, bila itu, bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikannya dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, masuk materi Emotional Spiritual Passion yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handus Muhammad Tauhir, SPD MSI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Saatku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini, melihat semua gambar diri yang tak bisa dikulang kembali. Ku ingin saat ini menggap ada di sini tertawa bersamaku seperti dulu lagi walau hanya sebentar Tuhan tolong kabulkanlah bukan diri yang tak bisa dikulang, luar sepulang. Ent heraus, kisah, ku ingin saat ini dengan baik. tentu membiarkanlah Sampai-kisah, kisah, menggunasik kisah, kisah, Sulit ku menghapus kenangan bersamamu Ku ingin saat ini engkau ada disini Tertawa bersamaku seperti dulu lagi Walau hanya sebentar Tuhan tolong gabungkanlah Bukan diri ini tak terima kenyataan Hati ini hanyarimu Hanyarimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup adalah muda Tetap jalan hidup ini Melakukan yang terbaik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton